musik pandisi jalannya parah sekali sangat berhumpur perhatikan kami parah yang susah kami pak hindu dengan jalan yang bagus cukup sulit ya berjalan di atas banjir ini karena bisa masyarakat itu bisa bertahan seperti semula pemerintah kita tahu apa yang membuat dikerja jadi tenggelam semua Kabupaten Asahan yang berada di dataran rendah beriklim tropis menjadi salah satu wilayah penghasil kelapa sawit terbesar di Sumatera Utara pada bulan Maret tahun ini Kabupaten Asahan menginjak usianya yang ke 78 tahun namun masih ada kenyataan ironi yang kerap ditemui bagi para petani di sini musik tim Indonesia ku menyambangi wilayah terisolir di kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan tepatnya di desa Padang Mahondang akses jalan menuju dusun paling ujungnya terbilang amat sulit ditempu di sisi lain rupanya desa Padang Mahondang dihadapkan oleh kenyataan pahit selama bertahun-tahun yakni banyaknya kebun sawit mereka yang terendam banjir bencana yang diakibatkan oleh tangan manusia terjadi sejak dibangunnya kampul membentang sepanjang 6 km nah ini persiapan kami untuk menuju ke dusun tutang binaya atau 12 diantar di desa Padang Mahondang dari sini kurang lebih akan makan waktu 2 jam sepuk dan itu betul yang paling besar dengan lokasi adanya perjalanan saya bersama sebagian warga desa dibuka dengan sulitnya menempuh jalan tanah merah dusun paling ujung di desa Padang Mahondang ini menjadi wilayah terisolir yang masih tersisa hanya melalui jalur ekstrim seperti inilah yang menjadi satu-satunya akses warga keluar dan masuk ke dalam kampung sebenarnya kalau dilihat dari jaraknya dari dusun 10 tempat kami mengawali perjalanan menuju ke dusun paling ujung ini dusun 12 itu tidak begitu jauh hanya sekitar 4 km namun pandisi jalannya parah sekali seperti yang bisa dilihat ini sangat berkumpur jadi motor mau gak mau gak bisa pakai kecepatan penuh gitu selalu terhalang oleh lumpur yang tebal banget lumpur yang menghalau kami tak sesekali membuat perjalanan amat terhambat di sejumlah titik motor tak mampu menahan bobot berat tak terbayang jika masyarakat mau tak mau harus menjual hasil kebun mereka melalui jalur setapak seperti ini penumpangnya harus turun dari motor karena gak mampu motornya bawa penumpang di jalan kayak gini usai menempuh 2 jam perjalanan yang sangat membuat kewalahan kami pun tiba di dusun 12 desa padang mahonda sejak lama mayoritas warga di kabupaten asahan hidup dari penghasilan menanam kelapa sawit sekarang kami mau memanen sawit tapi ada pemandangan yang gak biasa disini kami memanennya di kebunnya keluarga Bu Risnawati disini ada air yang tergenang seperti dirawa padahal ini bukan rawa ini lahan kering mulainya tapi sudah selama 5 tahun terakhir kata ibu Risnawati kata bapak juga kata banjir seperti ini sekarang kami mau lihat yang mana yang kira-kira masih diperlukan air mengendap perlahan sebelum tergenang setinggi sekarang hal ini terjadi karena lahan perkebunan milik perusahaan dulunya merupakan daerah resapan air kini keadaan berbalik lahan yang dikelola perusahaan kering sementara total ada 11.000 hektar milik petani kebanjiran dampak yang paling dirasakan dari berdirinya tanggul tersebut mencakup 4 desa di 3 kecamatan berbeda di kabupaten asahan cukup sulit ya berjalan di atas banjir ini karena bawah dalam akhirnya ini dalam jadi sebenarnya di bawah kita itu berjalan di atas kayu gitu meraba kalau enggak tanahnya itu tanah ngambut jadi jeblos gitu ya hati-hati banget kami itu saat melangkah usah banget jadinya datang ke pohon sawit yang ada di tempat ini kondisi memanen sawit yang mengenaskan seperti ini mau tak mau dilakoni keluarga Risnawati masyarakat mengaku pernah melakukan bermacam upaya namun hingga kini tak ada solusi berarti keluarga Risnawati masih bersyukur karena bisa memanen buah sawit meski tentunya kondisi ini ini amat berbeda dari keadaan normal ada pun masyarakat petani lainnya yang kini sama sekali tak menghasilkan apapun dari lahannya akibat banjir biasanya kalau panen sawit itu ada yang namanya brondolan atau buah sawit yang keluar dari tandanya nah karena kondisinya kebun Burisna ini banjir ada air jadi buahnya ini kan jatuh ke bawah gak mengambang di air otomatis sekarang itu gak diambil lagi ya bu ya perondolannya ya hanya mengambil tandanya nah kalau sekarang mungkin ibu panen sawit ini hasilnya gimana kalau dibandingkan dulu lebih bagus yang dulu karena kalau sekarang mau mengambil 100 kg aja pun gak payah kalau dulu kami masih bisa 1 ton, 2 ton, 3 ton masih bisa, masih dapat kalau sekarang kami udah gak bisa lagi oke sebenarnya apa sih bu yang paling diinginkan ya bu sama warga sini gitu sama ibu yang terdampak dari adanya banjir ini ya mungkin yang kami inginkan gimana gitu supaya lahan ini bisa kering jadi kami pun bisa lagipun hasilnya pun bisa lebih meningkat lebih optimal seperti biasanya ya bu jadi apapun gak pala apakali jadi gak perlu nih susah-susah untuk menjangkau satu pohon ke pohon lainnya seperti ini gitu ya bu miris perlahan para petani di sini kehilangan sumber penghasilan mereka jika permasalahan isu lingkungan seperti ini tak kunjung dituntaskan mulanya gimana sih pak bisa ada banjir di lahan bapak banyak ya banyak info ya yang sudah saya dapat bahwa dibawah itu ada sebuah perusahaan yang membuat benteng tanggul tanggul sehingga air yang dari sini itu tertahan ya tertahan jadi air yang semulanya dari huru ke hilir sekarang balik lagi ke bumi dulu pernah berupaya datang kesana dengan membawa sebagian apa masyarakat antara masyarakat desa bangun dan desa permondang juga disitu ada ikut perwakilan dari amatadewan dan disana sempersih terjadi kericuan juga kan jadi dilerai kemudian dimediasi tapi sekarang hasilnya pun tidak kelihatan sampai disitu bapak menyerah atau masih ingin terus berjuang gitu pak apa yang sebenarnya bapak dan masyarakat sini inginkan gitu ya jelas kami ingin langkah kami kembali seperti dulu kerik bisa diusahai gak seperti sekarang ini kita pun bingung apa mbak mau usaha apa lagi karena gak tahu lagi harus berbuat apa keluarga misri adi hanyalah sepenggal cerita dari ribuan petani yang amat terdampak dari ulah perbuatan tangan manusia perusahaan swasta yang berdiri sejak 2006 tersebut sejak lama disorot oleh aktivis lingkungan berdasarkan dokumen amdal yang menyebabkan bancing isu lingkungan yang beredar dan berdampak luas di sini membuat saya penasaran mendatangi tambul yang dibangun oleh perusahaan sekarang kami mau menuju ke tanggul yang berada di Pai Kepayang ini melusuri sungai Asahan kami menempuh perjalanan via sungai yang memakan waktu kurang lebih 3 jam aliran sungai Asahan ini berlabuh ke arah laut Tanjung Balai atau Selat Malaka seharusnya sungai Nantalu yang menjadi bagian dari sungai Asahan juga memiliki aliran yang sama namun kenyataannya sekarang tidak demikian akhirnya kami sampai juga setelah kurang lebih tadi perjalanan 3 jam ya Pak ya di atas perang Pak kalau dari yang saya dengar cerita-cerita di sini justru pihak pemerintah ini kan mengklaim bencana alam katanya Pak itu gimana sih Bapak mendengar itu gitu? waduh saya kira inilah ya orang-orang suka pintar amat gitu membelintir kata-kata kalau saya selaku masyarakat sederhana saja sederhananya gini kalau ini dampaknya ini banjir karena benteng ini 100% kenapa? tim ahli kami itu ada yang menurut saya yang paling ahli itu alam bahwa benteng ini pernah pecah secara alam pecah lalu lahan kami kering nah itu jawabannya hari ini para petani dari desa Padang Mahondang dan desa bangun bertemu dengan kelompok tani lain yang merasakan dampak serupa mereka ingin bermediasi sebab tak setuju adanya normalisasi sungai Nantalu sebelumnya masyarakat yang lahannya terdampak banjir pernah melakukan pertemuan tatap muka dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mereka menuntut solusi namun konklusi dari pertemuan tersebut yakni menormalisasi sungai Nantalu padahal masyarakat menganggap ini bukanlah faktor bencana alam melainkan murni karena berdirinya tanggul pembatas yang terbentang kurang lebih 6 km ini sementara para petani padi dan sayur-sayuran yang tergabung dalam kelompok tani suasembada pangan keramat monyet sebagian besar sudah tak lagi produksi Pak Bahtiar Bapak ini menanam apa Pak? Biasanya selama ini Tanam padi Tanam padi Dulu seperti apa kondisinya dan sekarang seperti apa? di tahun 2016 Bu ini bisa kami tanam jagung padi kalau iya lah untuk kebutuhan petani tapi sekarang sudah tidak bisa lagi karena memang kita tanam padi pun dalam keadaan seperti ini air Bu pondok-pondok ini kan sudah hampir kendalam semua dan kemungkinan ya memang sementara ini tidak bisa ada lagi beladang contohnya padi Bu ada yang bagus, ada yang mati, ada yang terendam sudah tidak mampu lagi ya kalau saya harap kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang saat ini mohonlah kiranya diperhatikan kepada masyarakat yang ingin untuk cetak sawah di Indonesia ini